Hai semuanya welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama aku disini Sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman aku dari Saban sampai Merauke Buat akak macik pacik siapapun yang mau nonton video ini Selan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan selamat mengeluarkan ibadah puasa Bagi yang menjalan kenyansu Jadi bagi yang jomblo semoga tidak jomblo lagi gitu ya Nah jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat Jadi disini kita akan coba react Dua video sekaligus tentunya Sesuai request-request kalian atau permintaan-permintaan kalian Akan kita react di channel ini gitu ya Nah jadi video yang pertama adalah Lima tempat paling cantik di Malaysia Seiras luar negara yang ramai tidak tahu gitu Jadi orang negara Malaysia pun gimana ya Gak tahu bahwasannya di negaranya sendiri Ada wahana dan wisata-wisata Seiras atau setara dengan negara-negara luar Dan video yang keduanya Ialah 5 artis Malaysia merupakan anak Datu Tan Sri Nah jadi disini 5 Tan Sri ini Mempunyai masing-masing Anak seorang artis gitu So jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita tonton videonya gitu Jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat salon lebih bersemangat Nah jadi video yang pertama Kita coba react dari 5 tempat paling cantik di negara Malaysia Seiras luar negara yang ramai tak tahu gitu 3, 2, 1 mulai let's go Tahniah Alham Haziq Anda telah memenai giveaway duit dari admin Sila DM Instagram Top 5 Malaysia Untuk tuntutan hadiah Mulai hari ini Selang satu video admin akan buat giveaway Sebanyak RM50 Untuk menyertai Tekan like, subscribe, butang loceng Dan lihat syarat pada ruang komen Ramai orang Malaysia suka melancong Sehingga ke luar negara Namun mereka tidak tahu bahawa Di Malaysia juga mempunyai tempat-tempat Yang menarik sama seperti negara-negara di luar Di sini terdapat 5 tempat paling cantik Di Malaysia yang ramai tak tahu 5 tempat Malaysia yang ramai tak tahu Ok Top 5 Malaysia Sekiranya anda meminati konten-konten gaming Yang lawak dan menghiburkan Dan video-video travel vlog luar negara Yang menarik seperti di Turkey, Jepun dan Korea Admin sarankan subscribe pada channel You Senpai ini Channel ini juga ada membuat review kursi gaming Pali berbaloi Malaysia serendah RM600 sahaja Nombor 5 Pulau Sipadan Pulau Sipadan, Sabah Anak Sabah silahkan komentar di bawah Wow Tempat-tempat yang seperti ini nih Patut kita kunjungi kan Biar otaknya Otak kita itu pres gitu loh Wow Dikatakan kawasan pulau di sini juga Terdapat ikan jerung dan aktiviti Skuba diving untuk berenang bersamanya Selain ikan jerung Penyu dan lebih daripada 3,000 spesies ikan juga terdapat Pada sekitar Pulau Sipadan ini Terdapat juga resort-resort di atas selalu yang cantik Dan akan membuatkan anda jatuh cinta dengan pulau ini Nomor 4 Colmar Tropical Nomor 4 Namaskan cuti hujung minggu di Colmar Tropical Berjahil Resort yang terletak di Bukit Tinggi Pahang ini Adalah sangat menenangkan Seni binanya bertemakan perkampungan Colmar di Perancis Dari kurun ke-12 Suhunya yang dingin sekitar 27 darjah Celsius Dan terletak 2,600 kaki di atas paras laut Membuatkan tempat ini menjadi tumpuan pelancong Pemandangan yang unik di sini membuatkan anda Seperti berada di luar negara Tidak hairanlah tempat ini sering menjadi tumpuan Kepada pelancong di hujung minggu Terdapat juga pelbagai aktiviti dan restoran Yang menghidangkan pelbagai menu tradisional Perancis Nomor 3 Sky Mirror Kuala Selangor Pulau misteri ini terletak di kampung sasaran Yang merupakan sebuah perkampungan yang layan masyarakat Cina Kuala Selangor Tempat ini dikatakan seperti di Sala de Uyuni di Bolivia Dan merupakan tarikan terkini kepada pelancong di sekitar Selangor Bagi peminat fotografi pula Anda tidak perlu travel keluar negara semata-mata Untuk mendapatkan seni foto sky mirror ini Keluasan berting pasir ini Umpama 50 padang bola sepak Untuk sampai ke sini Anda perlu menaiki bot lebih kurang 30 minit Dari jeti kampung sasaran di Kuala Selangor Sky Mirror Nomor 2 Padang Pasir Selain kota Efermosa, John Kerwak dan lain-lain Pelancong gemar sekali berkunjung ke padang pasir Yang terletak di pesisir pantai Klebang, Melaka ini Pemandangan pasir putih dengan langit membiru Sangat berbaloi untuk bergambar Kerana ia memberikan suasana Seperti berada di tanah gurun sahara Ramai juga menjadikan tarikan ini Sebagai tempat mengambil gambar perkahwinan Dan biasanya ketika matahari terbit atau terbenam Padang pasir ini berhampiran dengan pantai Klebang Dan perjalanannya hanya mengambil 15 minit sahaja Dari bandar Melaka dengan menaiki kereta 15 minit dari bandar Melaka Ladang tenusu desa Ketel ini Terletak di kaki gunung Kinabalu Di tanah tinggi mesilah kundasan Sabah Daerah ini dipenuhi dengan panorama Alam semula jadi yang menakjubkan Dan telah menarik ribuan pelancong Dari seluruh dunia setiap tahun Panoramanya membuatkan anda seolah-olah berada di New Zealand Dengan cuaca yang dingin dan pemandangan ladang lembu berbaka hitam putih Membuatkan kawasan ini kelihatan seperti di Eropah Harga untuk memasuki ladang tenusu ini Hanyalah 5 ringgit sahaja Untuk orang kawan anda desa Ketel ini merupakan pengeluar produk hasil tenusu utama di Borneo Terdapat juga pelbagai jenis resort homestay dengan harga yang berpatutan di sekitar kawasan ini Oke jadi video pertama sudah selesai Yang mana 5 tempat paling cantik di Malaysia seiras luar negara Yang ramai tak tahu Itu nomor berapa tadi ya Nomor 4 sama nomor 1 Tadi gak salah ya Itu pemandangannya gila men Itu gimana ya Cocok diapresiasikan tempat untuk memecahkan sebuah masalah gitu ya Atau meringankan beban pikiran gitu Jadi otak kita itu gimana ya Press gitu ya Ketika melihat sebuah pemandangan Sebuah ya gimana ya Tempat hiburan gitu ya Jadi kita langsung aja ke video yang kedua Yang mana 5 artis Malaysia merupakan anak datu Tan Sri yang ramai tidak tahu Oke seperti biasa 3 2 1 mulai Let's go Anda sedang menonton Jadi bagi kalian yang mau nonton video hasilnya Aku sedang ingat di dalam video kesembok aku ya Najwa Mahiaddin Najwa Mahiaddin Yang nombor 5 adalah anak dari Datuk Tan Sri Muhyiddin Asin ya Seorang artis Seorang penyanyi dan penerbit rakaman kelahiran Malaysia Najwa lebih senang dikenali sebagai artis biasa yang bermula daripada bawah Dan tidak mahu menggunakan nama bapanya bagi meraih Benar 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 Sepanjang kerjanya beliau telah mendapat pengintirafan artis baru terbaik Dan lagu Inggeris Tempatan Terbaik melalui anugerah industri muzik ke-18 Selain itu Najwa merupakan anak kepada bekas tibadan Perdana Menteri Malaysia Perdana Menteri Daffi Daffi Ismail Sabri Yang berumur 31 tahun atau lebih dikenali sebagai Daffi Dilahirkan pada 14 Disember tahun 1988 Beliau merupakan peserta Akademi Fantasia musim ke-5 Beliau juga merupakan anak lelaki kepada yang berhormat Datuk Ismail Sabri Yaakob Bapanya telah memulakan kerjanya sebagai seorang peguam Dan pernah dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan pada 9 April tahun 2009 Menurutnya menjadi anak menteri memang beruntung Tetapi dia lebih senang berdikari tanpa mengharapkan bantuan bapanya Kini Daffi mempunyai perniagaan baru iaitu House of Paradox Yang membiak dan menjual kucing di Petaling Jaya 3. Yuna Yuna Zarai yang berumur 33 tahun atau lebih dikenali sebagai Yunalis Binti Mat Zaraai Dia dilahirkan pada 14 November 1986 Beliau merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu Wanita Malaysia Seterusnya beliau dikenali sebagai satu-satunya penyanyi rock indie wanita Yang bertudung terawal menghiasi industri muzik Yuna berasal dari Kedah dan bapanya ialah Datuk Mat Zaraai bin Alias Beliau adalah penasihat undang-undang semasa mahkamah tinggi Salud sih kalau melihat orang-orang seperti ini ya Wow Dari usia 19 tahun Dia pencapaian membanggakan apabila albumnya chapters disenaraikan Billboard sebagai antara 10 album R&B terbaik sepanjang tahun 2016 Nomor 2 Farid Kamil Farid Kamil yang berumur 38 tahun atau nama sebenarnya Datuk Farid Kamil bin Datuk Dr. Zahari Dia dilahirkan pada tanggal 5 Mei tahun 1981 Dia merupakan suami kepada Diana Daniel yang merupakan seorang pelakon model penulis lakon layar dan pengarah film di Malaysia Farid Kamil berasal dari Kedah dan merupakan anak kepada tenaga akademik kodoktoran di Universiti Teknologi Mara iaitu Datuk Dr. Zahari dan ibunya Datil Sharifah Bardah Beliau merupakan anak sulung dari 5 adik beradik dan mempunyai ijazah dalam bidang pemikiran di UITM Anak paling besar lah Shazrina binti Azman atau lebih dikenali sebagai Mizdina yang berumur 39 tahun Dia dilahirkan pada tanggal 1 Julai tahun 1980 Dia merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, pereka fashion dan ahli perniagaan dan usahawan Malaysia Seterusnya, dia merupakan anak kepada pengerusi kumpulan M-Bank iaitu Tansri Azman bin Hashim Bapanya itu adalah salah satu daripada orang yang terkaya di Malaysia dan aset bersihnya dianggarkan oleh Forbes Ialah $600 juta Ini menjadikan beliau orang ke-9 terkaya di Malaysia Kini, Tansri Azman bin Hashim merupakan pengerusi Orang nomor 9 terkaya di negara Malaysia Dan pengerusi bagi beberapa anak syarikat kumpulan M-Bank dan juga M-Corp Properties Berhad Nak menang giveaway duit? Wajib tekan like, subscribe dan butang loceng di bawah Dan komen apa yang korang dapat Nah, jadi video kedua juga sudah selesai Nah, jadi di negara Malaysia itu Dato Tansri Jadi, kalau diistilahkan di Indonesia Bisa dikatakan seorang kepemimpinan gitu ya Atau seorang kepemerintahan mungkin gitu ya Jadi, ini kita istilahkan saja gitu Jadi, di sini bisa dikatakan seorang kepemimpinan Lima kepemimpinan ini masing-masing mempunyai seorang anak Yaitu berjiwa kepada seorang artis gitu Jadi, kalau kita pikir-pikir sih Kebanyakan di era tahun zaman sekarang ini Yang mana zaman semakin modern gitu ya Yang mana kebanyakan ketika seorang ayah sudah menjadi seorang kepemimpinan Kebanyakan seorang anak itu hidup di bawah naungan orang tuanya gitu ya Gimana ya, suksesnya itu berasal dari orang tuanya gitu Melainkan di negara Malaysia ini Ada lima artis Malaysia merupakan anak Dato Tansri Jadi, bisa dikatakan Lima masing-masing seorang anak ini Yang sudah mengetahui seorang ayahnya adalah seorang kepemimpinan Namun dia tidak Gimana ya, tidak hidup dengan di bawah naungan orang tuanya gitu Melainkan berkarir sendiri, berjaya sendiri Dan bisa sukses sendiri tanpa mengharapkan bantuan kedua orang tuanya guys Nah, jadi di sini yang gue salut gitu ya Jadi, udah seorang gimana ya Udah ayah seorang kepemimpinan Tapi, dia lebih memilih jalan karirnya tersendiri gitu Ya, kebanyakan zaman sekarang ini kan Ya, kalau sudah ayah seorang kepemimpinan Kebanyakan anak zaman sekarang itu Ya, sukses Dengan orang tuanya gitu ya kan Meminta dengan orang tuanya gitu So, jadi bagi kalian yang mau menonton video ini Termasuk gue sendiri, admin sendiri Semoga bisa sukses Dan ya, tanpa harus mengharapkan kedua orang tua gitu Amin ya, Rokul Alamin So, jadi jangan lupa juga Tetap kuatkan ikatan tali selaturahmi Indonesia dan Malaysia Tetap kuatkan uhwah kita Tetap harmoniskan kedua negara ini Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara, tentu satu musuh yang sama gitu ya Sama-sama memijak bumi yang sama Sama-sama menjunjung langit yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling tolong-menolong Saling menghargai, saling bahu-membahu So, jadi saya Salah Arigat disini Untuk mengunduk diri lebih dan kurang salah minta maaf Jadi, jika ada perkataan salah dan salah Silahkan luruskan di dalam komentar Saya Salah mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye-bye